Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ana Muhammad dan Rasulullah Senang sekali saya Citra Nangsetian bisa menemani Anda lagi di El Sinta TV pagi hari ini Dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walfiat Dan seperti biasa di setiap hari Senin pagi bingka sehat sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa sekali Ada Ustadz Azib Susianto Esye dan juga Ibu Robiatul Adawya SRKS AG atau yang biasa kita sebut dengan Atau kita sapa? Dengan Umi Retno Dan hari ini kita ODT akan membahas tentang pengobatan jantung Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Ustadz dan juga dengan Umi Retno Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Umi sehat Semakin cantik sekali Alhamdulillah seger sekali Umi ya Nah Ustadz dalam keadaan saat ini gitu ya dengan posisi ODT Mungkin banyak sekali orang-orang yang belum mengetahui ODT itu seperti apa sih sebelum kita lebih dalam lagi membahas Tentang pengobatan untuk penyakit jantung sendiri Baik Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa LCN TTV yang diberkalkan Allah Pagi ini kita akan bicara tentang ODT efektif untuk gangguan jantung Tapi sebelumnya bagaimana tadi Mbak Citra bertanya Apa sih ODT itu? Sering sih kita sempatkan bahwa ODT itu adalah singkatan dari kata oksidan dan terapi Merupakan sebuah pengecewaan tahan atau aplikasi daripada hijamah Nabi Yang dijamin menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati Sebenarnya hadis Nabi mengatakan Al-Hijamah itu Dawa'un niqlidain ila samwal maut Isapan menyembuhkan semua penyakit kecuali tua dan mati Nah ini tentunya sesuatu yang sangat sakral Apalagi Rasulullah pun pernah ketika Mi'araj itu juga mendapat perintah dari para malaikat Merumataka berhijamah kata Nabi Perintahkan Muhammad umatmu untuk hisapan Nah selama ini ketika orang bicara bekam, bicara hisapan, kaping itu Tidak pernah kepada substansi apa yang dihisap Tapi hanya proses saja Caranya saja Jadi sehingga sering orang yang semangat untuk mengikuti sunnah pada awalnya Justru menjadi anti sunnah Nabi Karena ketika dia mencoba melakukan tindakan itu Justru yang terjadi malah sakit Panas, dingin, apa segala macam Inilah ya Akutnya malah melanggar syariat Seakan-akan itu Seakan-akan bahkan Nabi disalahin Hadisnya enggak benar Padahal Wallah Kata Nabi itu Apa yang cakap Nabi itu wahyu Kebenarannya mutlak Cuma ketika terjadi sesuatu yang di luar apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Tentunya yang salah ada pelakunya Bukan hadisnya itu sendiri Nah maka dari perkara-perkara yang ada Seperti itu mulai 2005 kita mencoba mengupgrade Hijamah tadi dengan konsep UDT Oksidan dan Serapi Yaitu Kita bicara substansi apa yang dihisap Yaitu oksidan Karena semua orang sepakat Kedokteran benar-benar sepakat bahwa Troublemaker Human health is oksidan Yang menjadikan Masalah di dalam kesehatan Manusia itu adalah adanya timunan oksidan Tapi dunia saat ini Sampai UDT ini masih hanya konsentrasi di anti oksidan Betul Bukan di pada oksidan itu sendiri Bukan dicari akarnya Bukan sources atau akar perkaranya Sehingga apapun kemasan Itu dikatakan kredit bagus Perkelas Kenapa? Mengandung anti oksidan Nabi Muhammad SAW Mengajurkan kita Mendrainage oksidan Dengan cara apa? Cupping Itulah yang Kenapa Memberi dampak kesembuhan Nah sebenarnya Kalau kita mungkin membuat Lebih simpelnya lagi ODT ini seperti Caranya itu seperti bekap Tapi yang dihisapnya itu ya Substansinya Bukan hanya proses saja Oh bukan hanya prosesnya saja Nah kalau oksidan sendiri Itu kan kalau kita melihat Racun ya Ustaz Ya Orang awam mengatakan racun Tapi Sebenarnya dia adalah Merupakan limbah Dari sistem Pencernaan Atau peredaran darah Atau nutrisi-nutrisi yang tidak bisa terserap Asupan-asupan makan Minum udara Yang tidak bisa terserap Di tubuh Dia akan mengumpal menjadi Oksidan Itu seperti Kalau Jakarta ini kan Karbon dioksidannya Sangat tinggi Kemudian kita makan Apalagi orang kerja kantoran Tidak pernah masak sendiri Sumber enaknya dari mana Tidak ngerti Ternyata MSG-nya Banyak Cepet warnanya Fast food Seperti macam-macam Inilah yang terjadi Maka Sangat banyak terjadi Sekarang itu Penyakit Penyakit Dignatif Sebagaimana Ada jantung Ada apa Karena pola Pola makan Pola hidup yang kurang Sebenarnya Kodokteran modern pun Mengatakan bahwa Orang akan sehat Ketika Mampu meminum oksidan Tapi Dokter memberikan Dua opsi Yang pertama adalah Olahraga Teratur Atau Minum antioksidan Itu bisa herbal Bisa semi-call Tapi Olahraga sendiri Di dunia modern ini Perkara yang mahal Mungkin alat olahraga beli Iya Alat-alat Ada yang jualan Beli Tapi hanya souvenir Iya Nggak dipakai juga Pakai minggu pertama Itulah yang menjadikan masalah Karena pas sebenarnya Dia dengan olahraga Keringat akan Oksidan akan terdeduksi Luar keringat Oke Nah Ustadz Pak Ustadz Kita mungkin agak sedikit Potong sebentar Sebelum kita juga membahas Lebih dalam ODT Dan juga Bagaimana Cara ODT Mengobati penyakit jantung Tapi kita akan melihat VT yang berikut ini Oke Dan juga pemirsa Untuk lebih mengetahui Lebih dalam lagi Apa itu ODT Saksikan VT yang berikut ini 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 Menurut hadis Dengan izin Allah Setiap penyakit Ada obatnya Hijamah Oksidan drainage terapi Pengobatan alternatif Pengobatan alternatif menjadi pilihan masyarakat pada umumnya Dikarenakan pengobatan alternatif lebih terjangkau dan efisien Dengan adanya pengobatan alternatif Masyarakat bisa merasakan hidup sehat dan tidak perlu muarkan biaya yang mahal Kini telah dibuka pengobatan alternatif BMODT Atau Bengkel Manusia Oksiden Drainage Therapy Yang dikomandoi secara langsung oleh pendirinya Ustadz Aziz Susianto dan Ustazah Robiatul Adawiyah BMODT dan Spot Center di emisi yaitu Bagaimana mengkomunikasikan risalah Rasulullah tentang Al-Khijamah kepada masyarakat luas Dengan konsep yang di-update Atau di-upgrade dengan konsep oksidan Drainage Therapy Yaitu terapi dengan cara mengalirkan oksidan Kenapa? Karena pada dasarnya di dalam hadis naib itu Hanya tekstual Bahwa Rasulullah menyajikan Al-Khijamah itu Da'wa'un gudai'inlah semua jisapan menyembuhkan semua penyakit kecuri tua dan mati Nah disinilah kita mencoba menggali dan meneliti Ternyata substansi dari apa yang dijanjikan nabi adalah oksidan Atau radikal bebas Yang mana radikal bebas ataupun oksidan ini terbentuk dari asupan makanan, minuman, maupun udara Yang tidak bisa terserap oleh tubuh Maka dia akan memumpal menjadi oksidan Dimana dia tertibur di setelah ada penyakit Maka insya Allah dengan konsep ODT ini Mutrak kebenarannya Bahwa semua penyakit akan sembuh dengan hijamah Dengan hisapan Ketika yang dihisap adalah oksidan Misi daripada BM ODT Center Bagaimana menolong sesama manusia, sesama makhluk Allah ini untuk berbagi nikmat Teknik ODT mengembangkan 3 ilmu yang dikombinasikan menjadi satu unsur Yaitu pengobatan nabawi, patologi anatomis dan standar medis modern Dengan memadukan ketiga ilmu tersebut Memperkecil nama menjadi Oksidan Drainage Therapy Yang berarti mengeluarkan racun dan oksidan dari dalam tubuh Pada awalnya kita mengalami dilematika Yang mana satu sisinya adalah hadis mutawatir Kita sebagai seorang mu'min mutlak Wajib iman akan apa yang sampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Bagaimana Allah mengatakan Wama yanti ku'anil hawa in huwa illa wahyuha Apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu bukan hak nafsu Artinya kebenaran yang akan habis ini adalah mutlak Tapi di sisi lain kita selalu bertanya Dari aspek mana logika atau ilmiahnya bahwa hisapan itu bukan penyakit Nah dari situlah kita terinspirasi untuk menggali dan mencari Yang akhirnya ketemu bahwa substansi apa yang dikatakan Nabi Tentang hisapan atau bekam adalah oksidan Sebagaimana Allah setelah menurunkan makhluk yang namanya lintah atau halazun Menghisap oksidan Sampai detik ini kedokteran modern pun mengatakan bahwa Troublemaker tubuh manusia adalah oksidan atau radikal bebas Yang mana oksidan tertentu dari asupan makanan, minuman, ataupun udara Yang tidak pernah terserap oleh tubuh Dia akan menggupal menjadi oksidan Di mana dia tertimbun maka akan terjadi yang namanya penyakit Selama itu tidak menimbulkan infeksi Dan berarti sterilisasinya mesti jaga betul Alat-alat yang digunakan Mikroorganisme yang tercemar ke situ Itu mesti betul-betul steril Jadi memang ada persyaratannya Ada persyaratannya mengenai itu Tidak boleh sebarang Makanya itu dibeli dengan silet atau dengan pisau dapur Atau apa tidak bisa Itu yang saya takutkan Karena orang umum lihat Ini bisa coba-coba ini kan Karena dia tidak tahu bahwa titik-titik ini Adalah titik-titik yang ditentukan Sehubungan dengan penyakit yang ada Jadi kalau sakit gula disini titiknya Kalau sakit kolesterol tinggi disini titiknya Lain-lain titiknya Kita semua dengan atlas itu Konsep ini merupakan cara sosialisasi pengobatan rosu wubwah Melakukan terapi di bidang kesehatan Yang dapat diakui sekaligus sebagai pendamping Dalam dunia kedokteran Oksiden itu pada dasarnya Betul Ada yang mengatakan tadi Kalau dokter Edy Versinya adalah bahwa Yang namanya Pertarungan dari semua Mie bibit penyakit yang masukkan Akan dilawan oleh yang namanya Sel darah putih Kita punya pertahanan tubuh sendiri Nah kemudian yang bekas-bekas Peperangan tersebut kemana harus dikeluarkan Ada juga yang mengatakan dari polusi Jadi sebetulnya mesin kita sendiri Kalau mengerti radikal bebas Barangkali ya Di tubuh kita tuh ada mesin yang Kemudian menciptakannya sendiri Jadi dari makanan yang memang tidak baik Dari misalkan Oke kalau makanan yang tidak baik Maksudnya yang MSB-nya banyak Yang hidup warnanya tidak benar Semua terkumpul di tubuh kita Kemudian diolah jadi oksiden tersebut Dan di tubuh kita ini Ternyata bisa loh Memproduksi yang namanya Radikal bebas juga Salah satu modal utama Untuk sembuhnya penyakit Itu adalah power of belief Dan saya memiliki kekuatan Dan itu Untuk membawa istri saya Menjalani terapi ODT oksidan dry nasal terapi ini Saya yakin terapi ini Akan memberi hasil yang maksimal Sehingga penyakit yang sampai sekarang Belum diketahui penyebabnya Insya Allah akan Segera sembuh pulih Seperti setiap kalah Menghilhani Oksidan dry nasal terapi Terima kasih ODT Terima kasih Ustadz dan juga Umi Umi saya ingin bertanya dengan Umi ini Sesaat lagi kita akan membahas tentang Pengobatan jantung Sebelum intermezzo ODT kita sudah melihat cara-cara ini Sebenarnya bulan puasa Umi ya Ini boleh gak sih Umi Kalau bulan puasa tapi Tetap melakukan ODT Ada hukumnya gak sih Umi? Ada mungkin yang lebih Pastinya Ustadz yang Oh oke Silahkan Ustadz Di Pemirsa El Sinta TV Tentunya ketika kita sakit Itu bahkan Allah saja mengatakan Wa'ingkuntum mardo'a'u'la'asafarin Fa'intatu min ayya min ukhur Ketika kamu sakit Ataupun dalam perjalanan Kamu boleh mengganti Di waktu yang lain Apalagi jelas sakit itu boleh Ketika puasa tidak puasa Itu ketika pengobatan Tapi ada beberapa hadis juga Yang membahas tentang Ada sebagian ada yang Membatalkan ada yang tidak Ada juga yang Saya baca Kana ashaban Nabi Yahtajimifidku Syahrin Hattafi esnai Ramadan Ilad liatididik Badal Futur Jadi ada para sahabat Nabi itu Melakukan hijamah Itu sebulan sekali Sampai ketika di siang hari Pada bulan suci Ramadan Kecuali karena perkara lemah Liadididik Badal Futur Setelah berbuka Jadi disini ada istimbat Boleh dan tidak membatalkan puasa Tapi kalau Sifatnya Preventif ya Seyoginya Setelah malam Setelah malam Setelah berbuka Tapi kalau itu kuratif Pengobatan Ya namanya pengobatan Orang sakit saja Boleh tidak puasa Betul sekali Artinya tidak harus di hijamah Kemudian batal Enggak Orang sebelum hijamah Enggak puasa saja Boleh Oh itu Jadi tidak ada masalah Enggak ada masalah Nah Ustadz sebelum kita Melanjutkan lagi Tentang ODT efektif untuk pengobatan jantung Saya ingin mengundang pemirsa dulu Iya Dan untuk pemirsa Anda bisa langsung Menghubungi kita Untuk berkonsultasi Dengan Ustadz Dengan Umi Retno Langsung saja Hubungi kita di 021 25 20 6 Atau sekali lagi 021 25 20 6 Silahkan menelpon Saat ini juga Dan kita lanjutkan lagi Perbincangan Lanjut nih Ustadz ODT efektif untuk pengobatan jantung Ini se-efektif apa sih Ustadz? Jadi secara empiris Dari mulai 2005 sampai ke sini Kita hanya bisa Subhanallah Allah Akbar Apa yang dijadikan Nabi adalah Hak pun benar Karena banyak sekali orang yang Sudah tanda tangan Bypass Sudah tanda tangan Untuk pemasangan ring Pasang malon Ternyata dengan ODT itu Kadang one treatment saja cukup Ada yang dua kali Ada yang tiga kali Tapi Kenapa bisa sembuh Yang jadi masalah? Ternyata Orang mengalami jantung koroner itu Adanya timbunan oksidan di pembuluh kapler jantung Nah Lagi-lagi kalau kedokteran modern Itu selalu berfikir akibat Dari sebuah simptom ini Karena ada penyumbatan di pembuluh kapler jantung Maka ada tindakan pertama di balon Ya Kalau nggak kuat di pasang ring 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 nggak kuat di Bypass Bypass Ini kan akibat saja Nah kita Cara Nabi ini adalah mencari sebabnya Sourcesnya Kenapa orang bisa jantung koroner Ternyata ada sembatan Sembatannya di drainage Oh itu yang diambil Itu yang diambil Nah Ustaz kita lanjutkan lagi Tapi sebelumnya kita angkat penelpon dulu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Pak Selamat pagi Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Mulyadi Pak Mulyadi Silahkan Pak Mulyadi Langsung berkonsultasi dengan Ustaz Atau dengan Umi Retma silahkan Saya dengan Bapak Mulyadi Dengan Pak Ustaz aja Pak Ya Selamat pagi Pak Ustaz Selamat pagi Pak Mulyadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ini saya punya keluhan Pak Ya Ini kalau bangun tidur Kepala suka pusing terus ya Pak Oh pusing Apa? Hipertensi kolesterol atau ada apanya Pak? Makanya saya belum tahu gitu Pak Belum tahu ya Mungkin bisa diceritakan dulu keluhan-keluhan sebelumnya ya Ustaz ya Jadi pusing kan banyak perkara Bisa jadi mikir Yang pertama Yang kedua bisa jadi ada LED Laju endap darah tinggi Kemudian ada juga kolesterol tinggi Bisa juga ada sumbatan oksidan di layar tengkuk Yang mengakibatkan suplai oksigen ke kepala terhenti Apalagi itu di AC Maka pusing luar biasa Tapi bisa juga Mr. Egg atau kolongan jin Oh itu yang non medis ya? Itu bisa juga Karena Pak Rasul sudah mengatakan di dalam hadisnya Ini syaitan Syaitan itu ketika masuk ke tubuh Manusia anak Adam di puluh darah Maka ketika Orang mengalami simptom ataupun penyakit Kecala penyakit Tapi ketika di Mek Reka medik Tidak ketemu Itu bisa dipastikan Mas pasti ada Non medis Nah tentunya nanti kita lakukan tindakan rukiah Misalnya iya Pertama putih tengah 17A Nomor 2A Taman Solo Jakarta Pusat Dengan nomor telepon yang tertera juga Nah Pak Mulyadi Mungkin Sekali lagi Mungkin bisa langsung datang ke klinik ya Ustaz Yaumi ya Langsung Diperiksa Ada yang mau ingin tanyakan lagi Pak Mulyadi Ayo udah Pak Gitu aja Pak Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah itu dia ya Jadi sebenarnya untuk non medis Ternyata bisa ya Ustaz ya Jadi penyakit itu ada dua Medis dan non medis Sourcesnya kalau non medis itu adalah Gangguan dari kolongan jin Yang masuk ke tubuh manusia Kalau medis tentunya oksidan tadi Nah pernah ada kasus seorang pasien Kalau misalnya dari daerah Depok itu Beliau itu sangat tidak percaya dengan adanya non medis Sehingga ketika mengalami simptom Kejala itu ngap di daerah Dada bagian kiri Dia ke dokter Pertama ya di balon Kemudian dipasang ring sampai di bebas gitu Sampai akhirnya ternyata Pemasangan non medis Ternyata masih nyeri Begitu datang kita lakukan tindakan sepot Dipegang di dadanya Ternyata ada makhluknya Kayak perubah karimau seperti itu Kemudian kita takdir Sampai dia mengucapkan syahadat Begitu selesai kan nangis Kenapa pak nangis Ya habis rumah sama mobil baru ketemu obat Memang kenapa Saya sudah begitu begitu Ternyata Sourcesnya adalah non medis Non medis itu dia Aduh aduh Ngeri juga Ustaz ya Oke kita lanjut lagi Dengan penelpon kita selanjutnya Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Mbak Hitra Iya bapak dengan bapak siapa Saya dengan Bapak Iwan di Depok Bapak Iwan di Depok Silahkan Pak Iwan Iya Saya mau tanya nih Untuk istri saya sebetulnya Jadi saya mungkin Saya akan tanya pada Umi gitu ya Pada Umi Gini Umi Bahwa istri saya tuh Sering kali menstruasinya tidak teratur Bahkan kadang 2 bulan Baru 3 bulan Nah apakah bekam ini juga bisa Memberi Metabolisme tubuh Terutama peredaran darah Dan segala macam ya Menstruasi itu Dan memang karena Ini istri saya Apakah ada terapi Untuk khusus perempuan Atau bagaimana Mbak Iwan Silahkan Umi Alhamdulillah Pak Sangat efektif sekali Karena Mungkin sumber Tadi yang Ustaz sempat sebutkan Sumber dari Troublemaker ini Oksidan Itu Satu Mungkin istri bapak ini Kurang Kurang Teratur Pulang makannya Semua penyakit manusia Rata-rata dari lambung Dari makanan Termasuk bapak tadi yang ada di Itu Ketika tidak teratur Bagaimana oksigen sampai ke kepala Ini Juga begitu Si ibu ini Satu Secara Medis dan kasat mata itu Kurangnya nutrisi makanan Itu akan Membuat semua jadi trouble Tapi bisa juga Dari Mister Ek tadi Si non medisnya itu Iya Kenapa Pernah saya kedatangan Setiap Maaf ini karena luar kota suaminya Ketika pulang Dia tidak bisa Dia mesti mens Tapi ketika suaminya Sedang berangkat lagi Berangkat lagi Dia Subhanallah ini Betul Dalam rumah tangga itu kan Hubungan itu Sebetulnya Jadi kayak dikacaukan Apalagi mereka yang paranoid Ketika kita datang mens Kita taunya itu darah mens Padahal mungkin bisa juga Darah penyakit gitu Kalau darah penyakit kan Memang harus sholat Begitu Apa Memang belum Obatnya belum ketemu Ya ganti Terus Ya bisa melakukan aktivitas Ibadah Ibadah Tapi itu yang sakit Betul Bisa juga Orang tidak head Itu ada timunan Di falopi Di bawah falopi Sehingga ketika ada timunan di bawah falopi Ovarium tidak turun ke rahim Itu menjadikan sebenarnya tidak head Misal contoh Umi ada pasien Umur 23 tahun Kok tidak head Padahal dia tidak punya suami Dicek juga tidak Tidak hamil Ternyata ada timunan oksidan di falopinya Sehingga ovarium tidak turun ke rahim Maka tidak jadi head Begitu dibuka Oksidan yang ditubah falopi Itu Umi nanti yang ngerjakan Biasanya kebuka lagi Falopinya Ovarium turun Head lagi Lancar lagi Seperti itu Sampai yang Kaitannya dengan Apa Orang nyeri head Menjelang head nyeri Kenapa Biasanya Ada penebalan dinding rahim Atau endometrisasis Yang disitu Ketika orang menjelang head kan hormon meningkat Iya benar Hormon meningkat Harusnya kan ketika tidak ada timunan ini Netral Stabil harusnya Tapi karena sudah ada timunan Plus ada head yang apa Darah head yang sudah menentu Itu menekan Sakit luar biasa Maka begitu diambil biasanya Yang guling-gulingan Yang bahkan mau pingsan Spontan ketika habis terapi Nyaman lagi Nah itu dia Sepertinya Pak Ustadz menyindir saya Karena saya setiap bulan mengalami itu Umi Aduh kalau detakal-detakal segini Aduh ini udah sakit Harus datang ke Umi Harus datang ke Umi Dan juga itu Biasanya memang di Perempuan-perempuan selalu mengalami Umi Seperti itu ya Kalau head sakit Betul Itu termasuk juga Mungkin di belakang oksidan itu Problematika hidup Yang sudah sekian tahun Belum sempat keluar Udah tambah lagi Itu tuh Kalau Ustadz hanya tataran sampai Oksidan Saya di belakang oksidan ini ada apa Sikisnya Umi Betul sekali Nah itu dia Senang sekali kalau misalnya kita bisa curhat dengan Umi Karena kalau setelah acara saya suka curhat dengan Umi Oke Dan juga permiasa Kita mesti serahat sebentar Umi Dan juga Pak Ustadz Karena ada yang mau lewat yang berikut ini Oke Sama-sama kita saksikan Tetap di bingkai sehat Hadis Nabi tentang Al-Hijamah Yang mengatakan Al-Hijamah itu Da'wa'on likulida inna sama'ot Hisapan menyembuhkan semua penyakit Kecuali tua dan mati Substansi Hijamah adalah Oksidan yang dihisap bukan darah ODT adalah mengambil Sources atau sumber perkara dari penyakit Spot adalah singkatan dari spiritual Obvious Touch Treatment Ada nilai spiritual Jelas hanya dengan dipegang Untuk mengusir jin yang bersemayam di pembuluh darah Kita touch Pembuluh darahnya ini Dengan niat mengusir Maka jin kabur Penyakit sembuh Ini adalah efektif, efisien, low cost, dan safety Cepat, tepat, aman, dan murah Hasilnya luar biasa Keterkenal tumor otak Kemudian juga saya Rambut saya rontok ya Banyak sekali Karena adanya tumor itu Saya menderita sakit tipis Disertai dengan sakit mah Ini baik sekali Karena bisa membuat kita sehat Keluhan kita juga bisa hilang Dan kita bisa beraktifitas seperti normalnya Alhamdulillah Dengan ODT saya bisa sembuh total Ya kita sudah menyaksikan lebih jelas lagi Profile tentang Ustadz dan juga Umi Retno Kita lanjutkan lagi Umi Karena sesat Cuma sebentar sekali waktunya ya Umi ya Dan sekali lagi tadi saya juga Ngobrol-ngobrol dengan Umi Sebenernya kalau masalah non-medis itu Kita tidak melulu dengan yang gaib-gaib ya Umi ya Betul sekali Kadang negatif juga Betul negatif kita dulu Jadi kadang kan Oh soalnya Kalau kita bicara non-medis Itu selalu kiriman lah Apalah bukan Justru yang pertama itu Setan yang ada di diri kita itu Yang mengugah rasa malas makan Sombong Ya seperti itulah Itu akan mendatangkan Betul Makanya kita harus positive thinking Amin Ya itu disitu Ustadz ya Nah Ustadz kita sudah ada waktu sedikit lagi Ya kan di pagi hari ini maksudnya Ya Nah mungkin ada Ustadz ada pesan-pesan Untuk pemirsa Bagaimana untuk Ya menderita penyakit jantung Apa efektifnya ODT untuk pemirsa Baik Pemirsa El Sintri yang dimakan Allah Bagi ini kita Bicara tentang ODT dan efektif untuk jantung Karena tadi saya ulangi Sources daripada penyakit jantung adalah Adanya timbulan oksidan Di dalam kapiler jantung Nah dengan konsep ODT Yang sudah 90% pun Sumbatan itu Tanpa harus bebas Diambil oksidannya Spontan diket biasanya clean Maka ini adalah kabar gembira Dan bukti secara faktual bahwa Al-hijamatu dawa'un likulida'in Isapan menyukai suap penyakit Kecualitu dan mati Kalau yang dihisap adalah oksidan Bukan darah Ini yang harus kita pahami Dan saya ucapkan selamat Menyambut bulan suci Ramadan Dan saya ada salah Saya minta maaf Dan dari saya mungkin cukup Sekian Dan kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih